Kita awali ini sore dengan informasi sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Karanganyar, Sawa Besar, Jakarta Pusat, Ludes terbakar. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Karanganyar, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Warga langsung turun membantu petugas Damkar melakukan pemadaman agar api tidak semakin membesar. Api berkobar di bagian dalam rumah dan menyebar ke sisi lainnya akibat tertiup angin. Meski belum diketahui pasti penyebabnya namun kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Awalnya cuma asap aja, tadi tebal pas saya lagi masak gitu. Terus gak taunya itu, saya teriak kan lagi ada yang makan juga kan. Saya bilang keluar, keluar tak, kok ya gitu kebakaran? Ya gitu, udah saya keluar. Tiba-tiba langsung muncul asap? Oh, asap tebal gitu. Tapi gak tau dari kosleting listrik atau rumah? Gak tau. Dari mana bu awalnya bu? Cuma asap aja tebal gitu, gitu gitu. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas dengan memakan waktu lebih dari setengah jam akhirnya membuahkan hasil. Api yang sempat membesar akhirnya berhasil dipadamkan meski sejumlah rumah telah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi menetapkan sembilan pimpinan untuk periode 2024-2029. MPR RI periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Sidang Paripurna Ketiga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, kamis pagi. Sidang digelar untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR periode lima tahun mendatang. Sidang dipimpin oleh pimpinan MPR sementara, yakni anggota Majelis Tertua dan Termuda, Guntur Sasono dan Larasati Moriska. Sidang tersebut menyepakati dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Muzani didampingi oleh delapan wakil ketua MPR RI dari tujuh fraksi MPR dan satu kelompok DPD selama lima tahun ke depan. Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. Muzani didampingi wakil ketua MPR RI yang diisi oleh pimpinan masing-masing fraksi. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Bambang Wuryanto atau yang dikenal Bambang Pacul. Sementara dari Golkar diisi oleh Kahar Muzakir. Kemudian dari Partai Nasdem ada Lestari Murdiat. Dari PKB Rusdikirana. Selanjutnya dari PKS ada Hidayat Nurwahid. Dan dari Partai Amarat Nasional Edy Suparno. Kemudian dari Partai Demokrat ada Edy Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan IBAS. Dan dari Dewan Perwakilan Daerah diwakilkan oleh Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemirsa berikut profil ketua MPR RI terpilih periode 2024-2029 Ahmad Muzani. Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 15 Juli 1968. Politikus Partai Gerindra ini menempuh pendidikan di Universitas Ibnu Haldun. Ahmad Muzani akan menjabat sebagai ketua MPR RI hingga tahun 2029. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil ketua MPR RI pada periode 2019-2024. Saat ini Ahmad Muzani menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra. Jabatan ini diembannya sejak tahun 2015 lalu. Ahmad Muzani juga sudah menjadi anggota DPR RI selama tiga periode sejak 2009. Dan pemirsa dalam pidato perdananya sebagai ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengajak seluruh anggota MPR untuk hidup sederhana dan menjaga kepercayaan masyarakat. Muzani menyebut anggota MPR harus memenuhi prinsip moral dan tidak bergaya hidup perlebihan. Kami juga mengajak seluruh anggota majelis dan sekenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita. Yang saat ini saya ingin mengajak semua untuk kembali kepada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berbekang tukuh kepada konstitusi yang berlagu. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabdikan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat. Pemirsa Abchandra Muhammad Akbar Supratman resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029 dari unsur Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Perdetapan tersebut, Usai Abchandra memenangkan Voti melawan Fadel Muhammad. DPD RI menggelar rapat pemilihan pimpinan MPR RI dari unsur DPD. Rapat digelar di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kami Siang. Putra sulung dari Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, yakni Abchandra Muhammad Akbar Supratman dari Dapil, Sulawesi Tengah, terpilih sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD. Usai memenangkan Voti melawan Fadel Muhammad. Abchandra Akbar memperoleh 93 suara, sementara Fadel Muhammad 50 suara. Usai terpilih sebagai pimpinan MPR, Abchandra mengungkapkan akan membangun MPR secara kolaboratif dan spirit kebersamaan. Tentu ini bukan satu hal yang mudah untuk saya, karena ini amanah besar, dan yang terpenting ini spirit kebersamaan, ini bukan soal akbar, ini bukan soal daerah, wilayah, Jawa, Sulawesi, Barat, ataupun Papua, tapi ini soal kebersamaan kita untuk membangun kebersamaan dari DPD, untuk dari daerah, untuk Indonesia, dari DPD, MPR, kita bangun semangat kolaboratif, spirit kebersamaan, dan insya Allah, apa yang diberikan amanah dari teman-teman senator, kita akan jalankan, bantu saya, bimbing saya, harapan saya ke depan seperti itu, kita bersama-sama, spirit kebersamaan ini kita harus jaga. Abchandra merupakan seorang politisi yang lahir di Palu, 1 Oktober 1998. Karir politik Abchandra dimulai dari keterlibatannya dalam organisasi pemuda di Sulawesi Tengah, dan menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum hingga berhasil meraih gelar sarjana hukum. Di luar karir politik, Abchandra juga aktif di dunia bisnis, menjabat sebagai Direktur PT Selebes LIS Indonesia sejak 2017. Kemudian pada 2018, ia menjadi komisaris perusahaan PT Alat Kesehatan Indah Jaya. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novan Hwi Kusuma, Ayus melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zul Hilmi di gedung DPR-MPR Senayan Jakarta. Selamat sore Hilmi, apa agenda yang tengah berlangsung sore ini di sana? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa, memang usai dilantik sebagai pimpinan MPR periode 2024-2029, siang tadi Ahmad Muzani langsung memimpin jalannya sidang lanjutan ataupun sidang paripurna lanjutan MPR RI ketiga periode 2024-2029 pada kamis siang tadi, di mana agenda sidang paripurna lanjutan tadi beragendakan yakni pengesahan jenis alat kelengkapan MPR. Dalam sidang tersebut, diputuskan ada tiga alat kelengkapan MPR yang resmi ditetapkan pada periode 2024-2029, yakni yang pertama ada badan sosialisasi MPR, kemudian ada badan pengkajian MPR, dan juga badan penganggaran MPR RI. Namun, untuk jumlah anggota, kemudian komposisi, serta rincian dan tugas dari masing-masing badan tersebut, nantinya akan kembali dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR RI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Seperti kita ketahui bersama, pada kamis pagi tadi, MPR RI kembali menyelenggarakan sidang paripurna dengan beragendakan memimpin ataupun mengesahkan pimpinan MPR RI periode 2024-2029, yang mana kita ketahui bersama, anggota MPR RI dari fraksi Partai Gerindra, yakni Ahmad Muzani ini, terpilih sebagai ketua MPR RI periode 2024-2029. Dan memang sejak kemarin ini nama Ahmad Muzani ini sebagai nama calon tunggal, sebagai ketua MPR RI. Selain Ahmad Muzani, ini juga didampingi oleh 8 wakil ketua MPR RI periode 2024-2029, di mana diantaranya dari fraksi PDI, yakni ada Bambang Wuryanto, kemudian fraksi PAN, ada Edy Suparno, maksud kami, kemudian dari fraksi PKB ada Rusdi Kirana, kemudian dari fraksi Partai Golkar, Kaharmu Zakir, fraksi Partai PKS, yakni Hidayat Nurwahid, kemudian dari fraksi Partai Demokrat, ada IBAS, Edy Baskoro Yudhoyono, kemudian fraksi Partai Nasdem, ada Lestari Wur Dijad, kemudian dari kelompok DPD, yakni mengirimkan nama Abchandra Muhammad Akbar, yang merupakan dari Dapil Sulawesi Tengah, yang mana ini merupakan Wakil Ketua MPR RI termuda, yakni 26 tahun. Tentunya nama Ahmad Muzani, dan juga 8 Wakil Ketua MPR RI ini, melengkapi dari Ketua Lembaga Legislatif, pada periode 2024-2029, di mana kita ketahui bersama, pada 1 Oktober yang lalu ini, DPR RI juga telah memilih pemimpinnya, di mana nama Puan Maharani kembali terpilih, sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029, sementara disusul oleh DPD RI, yang memunculkan nama Sultan Najamuddin. Tentunya kita akan menantikan, bagaimana kiprah dari para anggota legislatif ini, dalam menjalankan fungsi legislasi, kemudian penganggaran, dan juga pengawasan dari eksekutif, pada periode 2024-2029. Demikian Nadia. Baik, terima kasih. Muhammad Zul Hilmi melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Hilmi. Pemirsa Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan MPR RI bertandang ke kantor Kementerian Pertahanan untuk bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, pimpinan DPD dan MPR menyampaikan komitmennya untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan. Ini kan pertemuan pertama juga ya Pak, dan dia kan tidak hanya sebagai menhan, tapi beliau juga sebagai Presiden terpilih. Mungkin ada pesan apa yang disampaikan dari pimpinan DPD ini kepada Bapak Prabowo tadi? Ya, kalau dari kami, kami yang menyampaikan pertama tadi bahwa kami perlu terpilih. Kedua, kami dari posisi Parlemen, posisi DPD, yang memang sebagai representasi matahari daerah di pusat, akan sangat mendukung, mendukung program-program pemerintah ke depan, Presiden terpilih, untuk lima tahun yang akan datang, yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa, tentu program eksklusif dibawa ke pemimpinan Biondia akan kami dukung. Kami sampaikan juga bahwa, ya, dinamika politik pasti ada, tapi komitmen kita adalah komitmen kebangsaan, komitmen kenegaraan. Program yang baik pasti kita dukung. Dan kami yakin dan percaya bahwa, di bawah pemimpinan Pak Prabowo, ya, Mas Gibran, yang itu melanjutkan ekstafat pemimpinan dari Pak Presiden Jokowi, akan berjalan dengan baik, bahkan akan lebih baik lagi. Masukkan, tadi Pak, percaya calon gubernur Jakarta, nomor urut 1 Ridwan Kamil, hari ini belusukan kepada Pokan Ciliwung Condet di Kramatjati, Jakarta Timur. RK mendengarkan curhatan warga condet dan aktivis lingkungan. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut hangat puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet, Kramatjati, Jakarta Timur. Ridwan Kamil berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan dan mendengarkan sejumlah keluhan warga. Salah satu yang dibahas adalah kekhawatiran warga condet, kehilangan identitasnya sebagai kota budaya. Usai berdiskusi, RK menanam pohon dan menyusuri sungai Ciliwung menggunakan perahu karet ditemani sejumlah aktivis sungai. RK pun menyinggung akan membuat transportasi air jika memungkinkan dan akan mengelola sungai Ciliwung dengan konsep pentahelix. Saya akan realistis tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian yang keduanya itu adalah akademisi. Ketiganya komunitas. Keempatnya wira usaha atau bisnis. Terakhir adalah media untuk mengedukasi juga. Ciliwung yang tadinya terabaikan sekarang sudah jadi pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat, edukasi, dan lain-lain. Nah inilah harapannya curhat kita itu agar ke depan ini di gubernur kita di undang-undang DKJ yang baru insya Allah lebih maksimal. Itu saja harapannya. Warga Padepokan, Condek, Ciliwung berharap Cagup Jakarta Ridwan Kamil akan lebih maksimal dalam bekerja jika terpilih menjadi gubernur Jakarta 2024. Dari Jakarta, Wendanura Ahmad Putra Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa calon wakil gubernur Jakarta nomor urut satu Suswono hari ini berusukan ke kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Suswono mendengarkan curhatan sejumlah pedagang, salah satunya terkait penurunan jumlah pembeli. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut satu Suswono melaksanakan safari politik ke Gang Said, Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, Kamis Pagi. Didampingi sang istri Mika Wahyuni, Suswono menyantap sarapan nasi uduk khas Betawi bersama para pendukungnya. Sumbari menyantap sarapan, sejumlah warga menghampiri Suswono dan mendoakannya agar menang dalam pilkada kali ini. Usai menyantap makanan khas Betawi, Suswono lalu menemui para pedagang di Jati Baru. Suswono mendengarkan langsung keluhan pedagang terkait sepinya pembeli yang mengakibatkan penurunan omset. Mereka ini, sejak ada penampungan di atas ini, pedagang-pedagang yang dibawa ini praktis tidak sedikit sekali pengunjungnya di antaranya itu. Di samping memang setelah COVID itu, banyak usaha-usaha yang dengan cara online kan, itu juga nampaknya berpengaruh. Menanggapi keluhan warga dan pedagang tanah abang, Suswono pun berjanji akan mencarikan solusi jika terpilih sebagai wakil gubernur dalam pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Damomirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anu, hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul hari ini. Pramono Anu mengaku semakin bersemangat pasca merasakan dukungan luar biasa dari relawannya. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anu, hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul, yang digelar di kawasan warung buncit raya Jakarta Selatan hari ini. Kedatangan Pramono disambut dengan budaya khas betawi, palang pintu, yang merupakan tradisi menggabungkan seni bela diri dan sastra pantun. Ratusan pendukung Pramono Rano, mendeklarasikan diri sebagai relawan Pak Dul. Dukungan juga disampaikan Presidium Laode Basir, Bintang Mangkauk, Ramadhani Al-Faruki, Muhammad Isnaini, M. Ambardi, Ilham Pisang, Mutia Puspasari, Furiawan, Mustaqim Dahlan. Dalam deklarasi ini, relawan menitipkan pesan agar pasangan Pramono Rano harus memperhatikan kesejahteraan kampung-kampung di Jakarta. Jangan sampai ada penggusuran yang semena-mena untuk warga miskin di Jakarta. Jangan sampai ada penggusuran yang tidak memanusiakan terhadap warga miskin. Merasakan semangat dan titipan harapan dari para relawannya, Pramono Anu menyampaikan akan semakin kerja keras demi memenangkan kontestasi pertarungan Pilgub Jakarta. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya seperti mendapatkan energi baru untuk bertarung lebih keras, lebih kuat. Karena sehari ini saya keliling di beberapa elemen masyarakat Tongkoh, Habaib, Kiai dimulai dari pagi hari dari jam 6 sudah keliling setengah 6. Acara ditutup dengan penandatanganan peresmian dukungan relawan Pak Dul terhadap pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa debat Perdana Pilkada Jakarta akan segera digelar. Masing-masing paslon yang ikut berkompetisi pun mulai bersiap menghadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur kota Jakarta. Ketiganya pun telah bersiap untuk aduk program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil siap ikuti debat Perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikuti debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam kewiliran wali kota. Sama aja, mirip-mirip. Hanya beda topik dan beda wilayah. Jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, nanti kita debatkan, mana yang kira-kira yang visible. Sebetul-sebeti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007, debat-debat saya. Artinya di media apa, di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur, gubernur, itu kan melayu ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI. Di antaranya, debat diikuti pasangan Cagup-Cawagup secara bersama-sama dan debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan hadiri debat Cagup-Cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar agar warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan kota tercinta. Perlu diingat, di Jakarta bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani merubah kata menjadi nyata. Tim Liputan, AINews, melaporkan. Ya, pemirsa sejumlah pekerjaan rumah atau PR menanti pemimpin terpilih kota Jakarta. Beberapa permasalahan yang ada bukanlah hal baru. Namun meskipun telah berganti pemimpin, masalah yang ada tak juga selesai. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, berdiri sebagai simbol harapan dan ambisi. Tak hanya kisah manis, pahitnya kehidupan juga ada di kota ini. Sejumlah masalah masih hantui kota Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan. Setiap harinya, warga Jakarta harus berjuang menembus kemacetan untuk beraktivitas. Angkutan umum yang ada pun belum bisa atasi kemacetan. Selain macet, banjir juga masih sering terjadi di sejumlah titik di kota Jakarta. Pemerintah kota Jakarta pun sebenarnya telah mencoba berbagai cara untuk atasi banjir, namun hingga kini masih belum efektif. Sejumlah survei pun telah dilakukan untuk melihat masalah-masalah yang hantui warga Jakarta. Hasilnya, saat ini warga Jakarta menyoroti harga kebutuhan pokok yang saat ini semakin mahal. Warga Jakarta juga mengeluhkan sulitnya mencari kerja. Bahkan, tahun ini, tingkat pengangguran di Jakarta cukup tinggi. Banjir juga masih menjadi sorotan warga. Kemacetan lalu lintas masih jadi perhatian warga Jakarta, terutama saat jam-jam sibuk. Penanganan sampah dan polusi udara juga menjadi masalah di Jakarta. Tahun ini, kehidupan warga Jakarta semakin sulit dengan tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja. Bahkan Jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan tingkat PHK tertinggi di Indonesia. Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat, ada 7.649 warga Jakarta yang terkena PHK dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024. Dengan kata lain, 23 persen dari warga Jakarta tahun ini di PHK. Kerasnya hidup di Jakarta sudah bukan rahasia lagi. Warga Jakarta harus berjuang demi meraih secuil kesempatan di tengah kemegahan kota. Para calon yang berlagapun diharapkan benar-benar bisa memberikan perubahan bagi kota Jakarta. Bukan hanya janji belakah, namun juga realisasi bagi warga. Tim Liputan, INews melaporkan. Pemirsa menuju Pilkada Serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo dibekali pendidikan politik untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Dengan memiliki anggota yang mumpuni, diharapkan mampu menyampaikan setiap gagasan dan visi-misi calon kepala daerah kepada masyarakat secara komprehensif. DPD Partai Perindo Kota Malang menggelar pendidikan politik kepada seluruh pengurus dan kader untuk mengawal pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang nomor urut 1, Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin. Melalui pendidikan politik ini, diharapkan dapat menjadi bekal dan kontribusi dalam mensosialisasikan program-program unggulan calon kepala daerah yang diusung. Langkah-langkah tadi sudah ditegaskan oleh Ketua DPD Perindo Kota Malang dan ada ketegasan, ada langkah-langkah dan termasuk sosialisasi yang nanti akan dilakukan oleh kader-kader dari perindu. Baik itu merupakan visi-misi wali maupun program-program unggulan. Apapun kami lakukan untuk kemenangan wali karena program wali sangat bagus, sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Malang. Program-program beliau inilah yang tentunya harus kita sosialisasikan bagaimana kemenangan wali dan itu untuk kemenangan masyarakat Kota Malang. Pendidikan politik juga diberikan DPP Partai Perindo Sulawesi Selatan kepada seluruh pengurus dan kader DPD Partai Perindo, Kabupaten, Siden, Reng, Rapang atau SIDRAP. Pendidikan politik dinilai penting dilaksanakan sebagai persiapan di dalam Pilkada Serta 2024. Pemahaman-pemahaman yang baru terhadap persoalan khususnya pendidikan politik dan ini penting bagi para pengurus khususnya di DPC, di Pilkada Kejamaatan. Buruh kader dan pengurus Partai Perindo berkomitmen akan terus berjuang untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada Serta 2024. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2024 pada Minggu 20 Oktober mendatang. Berdasarkan jadwal pelantikan presiden 2024 sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2024. Dalam aturan tersebut akan dilakukan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Pelantikan Prabowo Gibran rencananya akan dilaksanakan di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Setelah pelantikan dan menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 Indonesia rencananya presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 20 Oktober mendatang. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan yakni kita akan mendengarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum setelah itu pelantikan presiden kemudian nanti presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 dihadapan ketua dan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebuah kapal roro yang sedang berlabuh di perairan Pulau Kasam Kecamatan Nong Sabatam terbakar. 12 ABK yang sedang berada di kapal diselamatkan patroli TNI Angkatan Laut. Asap tebal membumbung tinggi dari api yang membakar kapal roro tandeman yang sedang berlabuh di perairan Pulau Kasam, Batam. Dalam hitungan menit api cepat membesar menghanguskan bagian atas kapal. Kepanikan juga terlihat dari para ABK yang berada di atas kapal roro tandeman ini. Beruntung, kapal patroli milik TNI Angkatan Laut yang sedang melintas segera melakukan pertolongan dengan mengevakuasi semua ABK. Kebakaran kapal roro terjadi secara tiba-tiba. Petugas segera melakukan evakuasi terhadap 12 anak buah kapal. melaksanakan evakuasi terhadap ABK personil KMP tandeman sejumlah 12 orang. Kemudian kami membawa ke Dermagasat. Warga yang melihat kebakaran ini mengaku panik melihat asap dan api yang terus membesar dari kapal roro tandeman tersebut. Kapal dari Bakamla dan TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah berjuang selama 2 jam, api dapat dipadamkan. Hingga saat ini proses pendinginan kapal terus dilakukan belum diketahui penyebab kebakaran kapal roro tersebut. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainews, melaporkan. Pemirsa warga panik saat agin puting beliung datang mendekat ke rumah mereka di Gerobogan, Jawa Tengah. Ratusan rumah rusak dan sebagian tertimpa pohon akibat peristiwa ini. Ya Allah, minggir, jom lebu, jom lebu, jom lebu. Ya Allah, ya Allah. Tutup, tutup, tutup. Tekan ke ini. Mas, kok berulang lagi. Kepanikan warga desa Pelos Soeharjo, kejambatan Toroh, Gerobogan, Jawa Tengah terjadi saat pusaran angin puting beliung berputar mendekat perlahan ke rumah mereka. Mereka berteriak, meminta agar seluruh warga waspada dan menutup rumah masing-masing. Pusaran angin yang berada di atas desa menyapu seluruh bendaringan hingga berterbangan kemana-mana. Angin puting beliung ini juga merusak sejumlah rumah. Dari pendataan perangkat desa Pelos Soeharjo, lebih dari seratus rumah di beberapa dusun mengalami kerusakan yang rata-rata terjadi pada genting rumah. Namun beberapa rumah mengalami kerusakan sedang di mana dinding rumah yang terbuat dari bahan kayu jebol. Warga kini melakukan gotong royong membersihkan puing bangunan dan mengganti genting mereka yang rusak. Sementara rumah yang tertimpa pohon tumbang akan dilakukan pemotongan sembari menunggu kedatangan dari badan penanggulangan bencana daerah Kerobogan, Jawa Tengah. Ada yang tertimpa pohon semalam sudah ada VBPD ke sini juga apelin juga tapi untuk penanganan nanti pagi ini mau gilas pemotongan. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merusak bangunan perpustakaan sekolah dasar negeri 2 Pelos Soeharjo. Pohon tumbang menimpa gapura sekolah. Pihak sekolah kemudian memotong pohon tumbang menggunakan gergaji mesin. Dari Gerobogan, Jawa Tengah Rustaman, Nusantara AINews melaporkan. Pemirsa hari ini Tentara Nasional Indonesia menggelar geladi bersih hut ke-79 TNI di Silangbonas, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Panglibat TNI Jendral Agus Subianto. Geladi bersih ini menampilkan kegiatan seperti parade aksi beladiri hingga terjun payu. Dua hari menjelang kupacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-79. Hari ini TNI menggelar geladi bersih yang diikuti oleh ratusan ribu personil TNI. Geladi ini dihadiri oleh Panglima TNI Jendral Agus Subianto dan sejumlah jajaran. Geladi hari ini menampilkan anggota TNI yang sedang berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang dilaksanakan pada hari ulang tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober 2024 mendatang. Pazar peringatan akan menampilkan kegiatan parade opacara militer di VIL aksi bela diri berkuda hingga demonstrasi udara. Upacara parade dan devil TNI menggerakkan sekitar 100 ribu personil pasukan dan 1059 alutsista yang dipamerkan. Upacara peringatan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Hari ulang tahun ke-79 TNI di mana TNI diulangi mengambil tema TNI bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Pada saat pelaksanaan Upacara 5 Oktober yang nanti pada hari Sabtu dihadiri sebagai Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini memang dilaksanakan bukan hanya TNI tetapi tiga matra sangat berperan di dalam kegiatan tersebut. Dan caranya masyarakat bisa melihat berbagai pertunjukan ini di Silang Monas pada Sabtu 5 Oktober 2024 mendatang. Di Jakarta Tim Liputan Aidus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Salah satu bang swasta terkemuka menawarkan berbagai penawaran menarik hingga promo eksklusif. Di ajang tersebut sekaligus membahas dinamika dan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tahun 2025. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-69 PT. Bangsi Ambiniaga TBK kembali mempersembahkan signature event Extra Pro yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan untuk mengapresiasi loyalitas nasabah. Selain di Jakarta agenda ini juga digelar di Surabaya hingga Medan. Digelar sejak 2016 Extra Pro merupakan kegiatan customer engagement dengan menghadirkan beragam penawaran spesial dari produk-produk umbulan CIMB Niaga untuk para nasabah. Untuk tahun ini nasabah dapat menikmati point extra deals diskon 50% dengan kuota melimpah hingga 69.000 kuota di tiga kota yang bisa digunakan untuk belanja berbagi produk di merjan seperti gadget travel dan lifestyle. Bahkan terdapat pula program undian emas dengan total 690 gram yang akan langsung diundi setiap hari. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Novia Di Wahyu dimingatakan langkah ini sekaligus ucapan terima kasih perseroan atas kesian nasabah sehingga CIMB Niaga terus bertumbuh menjadi bang suasana nasional terbesar kedua di Indonesia. Selain sebagai ajang penghargaan atas loyalitas nasabah Novia Di menambahkan pada Extra Expo di Jakarta CIMB Niaga juga memperkenalkan kembali inovasi dan fitur baru point extra dengan berbagai keuntungan tambahan yang bermanfaat. Dari Jakarta Adi Firman Syah AINews melaporkan. Dan pemirsa untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Bapak Hajrianto Tohari Selamat malam waktu Jakarta Bapak Hajrianto Bapak bisa digambarkan terlebih dahulu kondisi Beirut saat ini Bapak Ya kawasan Beirut harus dilihat dari segmen atau wilayah-wilayah ada wilayah Beirut yang cukup sepi dan mencekam seperti misalnya di wilayah di wilayah Dahieh dan sekitarnya tempat kantor pusat Hizbullah yang mendapatkan serangan bom 83 bom dan setiap bom seberat 1 ton tanggal 27 yang mengakibatkan wafatnya Sekjen Hizbullah saya itu Hizbullah dan wilayah Beirut yang lainnya yang baru pada hari-hari belakangan ini juga mengalami mengalami penderitaan karena juga menjadi sasaran serangan Israel tetapi boleh dikatakan sebagian besar kota Beirut itu terlihat normal jalan-jalan juga tetap rame kafe-kafe tetap penuh dan sekolah juga masih buka sebagian besar penduduk masih melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari berbeda sama sekali dengan keadaan di perbatasan di Libanon Selatan yang sudah terjadi serangan darat Israel meskipun belum masuk terlalu dalam dari perbatasan tidak kira-kira kondisinya seperti itu baik jadi sebagian besar ini masih terpantau normal namun adakah mungkin warga negara Indonesia yang juga terdampak dari serangan ini Bapak sejauh ini laporannya seperti apa Alhamdulillah warga negara Indonesia memang sudah sejak awal kita evakuasi dari wilayah-wilayah yang berbahaya di perbatasan Libanon keluarga ada tiga keluarga yang dievakuasi ke Bay Road dan ditempatkan di shelter KBRI Bay Road dan kemudian beberapa warga negara di daerah perbatasan tapi tidak terlalu dekat dengan garis perbatasan misalnya di Menabatieh di Saidah atau di Sidon itu kemudian kita amankan kita evakuasi ke Bay Road dan sekarang di shelter Bay Road itu terdapat 41 warga negara Indonesia karena situasi di luar yang cukup mengkhawatirkan maka dari itu warga negara Indonesia kita amankan di shelter dan hari ini juga kita memberangkatkan 21 warga negara Indonesia untuk dievakuasi ke Indonesia pulang ke tanah air melalui jalur darat suriah untuk kemudian masuk Jordania dan kemudian akan diterbangkan dari aman kemarin kita memberangkatkan warga negara Indonesia 20 orang warga negara Indonesia juga melalui jalur yang sama oleh karena Bandara Internasional Bay Road sudah tidak lagi didatangi terbangi oleh pesawat pesawat besar dan sekarang tinggal satu maskapai saja yang melayani dari Bay Road yaitu MEA Middle East Airline baik Pak Jirianto dari adanya perang yang dilakukan di Timur Tengah ini kita melihat bahwa kondisi di Timur Tengah ini juga semakin tidak menentu adakah mungkin dampaknya untuk Indonesia sendiri Bapak ya tentu saja jika sampai terjadi sebuah perang besar yang bersifat regional artinya perang regional dalam skala penuh di Timur Tengah sekarang juga sudah terjadi perang sebetulnya karena Israel itu bukan hanya menyerang Gaza tetapi sudah ke Libanon dan kemudian hari ini ada serangan ke Beirut maksud saya hari ini ada serangan ke Syria dan juga kemarin ke Yaman tetapi dalam pengertian perang skala penuh memang belum terjadi nah jika sampai perang skala penuh terjadi di kawasan Timur Tengah yaitu perang regional tentu saja itu akan mempengaruhi terutama perekonomian bagi Indonesia oleh karena tentu perang regional di Timur Tengah akan mengakibatkan kenaikan harga minyak dan mungkin persediaan minyak juga juga akan terganggu dan itu kemudian menjadi awal bagi perubahan perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan lainnya tentu saja angka ekspor Indonesia yang cukup lumayan ke Timur Tengah juga pasti akan terganggu dan akan berkurang dan tentu saja akan mengakibatkan kurangnya kapasitas harus dikuranginya kapasitas produksi di Indonesia dan tentu saja kemudian menyangkut kepada tenaga kerja dan seterusnya dan seterusnya dapat dipastikan bahwa jika terjadi perang regional dalam skala penuh di Timur Tengah seperti yang dikhawatirkan oleh banyak biak akan berdampak internasional yang lumayan besar baik kalau kita melihat apakah menurut Pak Haryato sendiri seperti apa ramalan untuk kedepannya apakah memang ini masih akan terus memanas melihat serangan demi serangan dilakukan baik dari Israel maupun sebaliknya ini apakah masih akan terus memanas ataukah memang sudah ada upaya mungkin dilakukan dari negara-negara Timur Tengah ini untuk tetap menjaga agar mungkin kondisi dunia juga lebih stabil serangan Iran yang terjadi kemarin ke Israel itu betul-betul sebuah babak baru oleh karena selama ini Israel itu menyerang berbagai kawasan baik di Gaza di Libanon di Syria dan di Zaman itu praktis sama sekali tidak ada serangan balik bahkan boleh dikatakan mungkin agak secara dramatis pesawat-pesawat tempur Israel yang berjuget-juget di langit negara-negara Arab sekitarnya itu hampir tidak ada sama sekali serangan atau tembakan ke arah pesawat-pesawat tempur tersebut artinya betapa leluasanya itu angkatan udara Israel menyerang negara-negara tetangganya tanpa sedikitpun ada tembakan dari senjata anti-pesawatnya jadi boleh dikatakan Israel itu seakan-akan menari-nari di atas ketidakberdayaan negara-negara Arab yang lain di sekitarnya menyerang tanpa balasan dan karena itu maka serangan Iran kemarin itu sebuah babak baru jika serangan Iran ini kemudian akan diikuti dengan balasan Israel dan kemudian saling membalas terjadi serangan antara dua negara ini dalam jarak jauh melalui serangan udara maka bisa dipastikan bahwa itu akan menjadi titik awal bagi semakin besarnya kemungkinan terjadinya perang besar di Timur Tengah tentu saja negara-negara besar dengan retorikanya yang perlu diuji kesahehannya yang selalu mengatakan hendaknya diselesaikan dengan pendekatan diplomatik kami tidak meminkan terjadi perang bahkan kami mengatakan kepada Israel jangan mengatakan kepada Iran jangan dan sebagainya seringkali negara-negara barat terutama negara-negara besar yang memegang hegemoni dunia terutama hegemoni di Timur Tengah itu tidak sejalan antara kata dan perbuatan seringkali retorikanya menyerukan perdamaian tetapi di belakang sebaliknya pasokan senjata senjata kepada negara negara proksinya yang berperang itu baik Pak Haryanto tentu ini tidak ingin terjadi kita semua tidak ada yang ingin ini semua terjadi kita doakan agar titik perdamaian tadi segera terrealisasi terima kasih banyak Pak Haryanto Tohir Dubes Indonesia untuk Lebarun atas waktunya berdialog dengan KB tetap jaga keselamatan Anda tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktifitas Bapak terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya